Pasukan Brigade Al-Qasam mengumumkan kesuksesannya melawan pasukan Israel di wilayah Gaza. Mereka berhasil menghancurkan 13 tank milik Zionis dalam satu hari menggunakan senjata buatan Yasin 105. Pasukan Brigade Al-Qasam mengumumkan kesuksesannya melawan pasukan Israel di wilayah Gaza. Mereka berhasil menghancurkan 13 tank milik Zionis dalam satu hari menggunakan senjata buatan Yasin 105. Seperti apa kehebatan senjata ini hingga membuat Zionis kewalahan? Menurut laporan Yemen Press Agency, peluru 105 atau 64 mm ini memiliki bobot 4,5 kg dan jangkauan destruktif 150 meter. Brigade Al-Qasam mengatakan bahwa hulu ledak ganda aliasin 105 ini berfungsi untuk melepaskan perisai dingin yang bisa menembus besi baja. Menurut laporan Yordan News, roket anti-tank itu sebenarnya berasal dari Rusia. Namun telah dimodifikasi oleh para insinyur Hamas sehingga mampu menghancurkan tank Merkava Israel yang sangat ditakuti. Senjata ini terbukti tidak pernah gagal melumpuhkan pasukan Israel. Hamas juga membenarkan bahwa peluru ini dirancang oleh Brigade Al-Qasam dengan kapasitas penghancur yang tinggi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih.